Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahunya tak akan Menghapus kisahmu Silahunya tak akan Menghapus kisahmu Silahunya tak akan Menghapus kisahmu Silahunya tak akan Silahunya tak akan Silahunya tak akan Silahunya tak akan Terima kasih. 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 Juga baik-baik ayah dan itu Iya mas Mas juga hati-hati ya Sungguh dia seorang muslim yang taat Aku ingin belajar banyak dengan dia Pak Pak Tua Pak 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 Terima kasih. Perlu. Harta apa yang dia bawa? Tidak ada, Leng. Hanya pakaian yang ada di badannya saja. Percuma. Bunuh dia dan buang mayatnya ke hutang. Cepat! Baik, bawa dia. Ayo, jangan bunuh saya di sana. Tunggu. Syahid! Goleng! Cepat! Cepat! Goleng! Syahid! Bagaimana kabarnya, Syahid? Baik. Akhirnya kita ketemu. Ya, beginilah keadaan saya sekarang. Seandainya saya kembali ke Tuban, saya pasti akan diminta berperang kembali. Jadi percuma. Ya, di makan. Kamu beruntung, Leng. Saya malah tidak bisa kembali lagi ke Tuban. Jadi kamu diusir di Tuban. Tapi kenapa? Adi Pati Tuban sangat membenci saya. Dia berhasil menangkap saya waktu saya mencuri beras di gudangnya. Nasib kamu itu sama dengan saya. Sekarang daripada kamu ke sana kemarin mengembara yang gak jelas. Lebih baik kamu itu tinggal di sini sama saya dan teman-teman saya. Bener, Leng. Ya. Saya boleh tinggal di sini? Iya, Syahid. Kamu itu sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kalau perlu, saya pertaruhkan nyawa saya demi kamu. Kamu mengizinkan saya tinggal di sini? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo silahkan dimakan lagi. Ayo. Ayo silahkan di sini. Sama-sama. Ayo silahkan Mas Aid, saya perhatikan dari tadi kamu seperti memikirkan sesuatu. Ada apa ini? Aku capek. Capek hidup seperti ini terus. Capek? Tapi kenapa? Kita biasa merampok dari orang kaya yang kikir. Tapi kita lupa satu hal. Kita lupa kalau rakyat juga membutuhkan pertolongan kita. Terus? Rencana kamu apa? Saya ingin kita membagikan hasil rampokan kita kepada rakyat. Dengan demikian, kita bisa meringankan penderitaan mereka. Benar, Said. Saya setuju dengan rencana kamu itu. Saya akan mendukungnya. Ya. Terima kasih, Leng. Lelah, rapok! Tenang, Pak. Tenang. Mereka takut. Kami hanya mau kasih kalian beras. Kasih berasnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, beras. Kurang ajar! Kiriman terakhir kita ke Majapahit tidak sampai ketujuan. Hah? Bukannya kita sudah mengirimkannya beberapa hari yang lalu, kan, Jengadipati? Memang, kita sudah mengirimkannya. Tapi kiriman itu di tengah jalan dihadang oleh perampok. Perampok? Siapa yang berani melawan pengawal kita, kan, Jengadipati? Perampok itu menyebut dirinya dengan panggilan berandal loka jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Pak Tua Ada apa? Serahkan hartamu sekarang Saya tidak punya barang apa-apa Bohong Itu tongkat emasmu Unta apa kamu merampok Untuk makan Dan sisanya saya bagikan pada rakyat jelata Niat kamu itu baik Sangat budiman Di mata rakyat Kamu jadi pahlawan Tapi di mata Allah Salah Merampok itu perbuatan yang tidak baik Apalagi membagi-bagikan hasil rampokan Sama saja kamu seperti mencuci pakaian kamu sendiri Dengan kencing kamu sendiri Apa maksudmu Pak Tua? Yaitu Di mata Allah Perbuatan merampok dan mencuri itu Salah Jadi Mulai sekarang hutan itu sudah bebas Dari beranda loka jaya? Ya Saya kira begitu Adipati Karena Kami sudah melakukan pengepungan dan penyusuran hutan itu Ternyata beranda itu sudah tidak ada Kalau ternyata mereka masih hidup Bagaimana Pak? Mana mungkin mereka masih hidup? Saya jamin Mereka pasti sudah mati dimakan binatang buas Jadi Adipati tidak perlu ragu lagi Kalau seandainya Adipati masih ragu Saya akan periksa ulang hutan itu Tunggu Pak Tua! Ada apa lagi anak muda? Izinkan saya berguru dengan Pak Tua Dari sudut pandang mana Kamu mau berguru dengan saya? Saya melihat karisma Pak Tua Sangat tinggi Tadi waktu saya mau merampok Pak Tua Pak Tua kelihatan begitu tenang Tidak kelihatan takut atau mau melawan Baik Kalau kamu memang mau menjadi murid saya Sekarang juga saya akan memberi tugas kepada kamu Saya siap melaksanakan tugas Pak Tua Mulai sekarang Kamu duduk di tepi kali itu Bersemedi Sambil menjaga tongkat ini Sampai saya kembali membangun kamu Faham? Baik Pak Tua Baru Baru Baik Pak Tua Baru 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 Terima kasih telah menonton 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 Hey Santri Terima kasih telah menonton 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 Kalimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang artinya Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Rasulullah Kalian sekarang sudah menjadi umat Islam Kalian mau Mendalami ajaran-ajaran Islam Mau kalian tidak Alhamdulillahirrahmanirrahim Kalian bisa bergabung di pesantren ini Kita bisa sama-sama mendalami ajaran-ajaran Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hidup di dunia ini Penuh dengan segala macam cobaan Terkadang kita tidak tahu Apa yang akan terjadi pada diri kita Kita bisa sakit Kita bisa juga merasa senang Kita harus tetap beribadah lima waktu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala 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 Kali jaga Kenapa kamu kelihatannya gelisah Saya heran guru Setiap kali sholat berjemaah di masjid ini Saya hanya melihat anak-anak pesantren Di mana penduduk sekitar Itulah yang menjadi permasalahan kita Mungkin mereka asik bekerja Hingga lupa waktu Dan tidak ada yang mengingatkannya Saya mengerti sekarang Saya berjanji akan berbuat sesuatu Agar penduduk sekitar bisa berjemaah di masjid ini Dan datang tepat waktu Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kuat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Akhirnya selesai juga kamu kerjakan benda ini Iya kan jengsunan Lalu Kamu beri nama apa benda ini Saya beri nama Beduk Beduk Kali jaga Mudah-mudahan dengan adanya suara beduk ini Menjadi pemberitahuan kepada warga Bahwa waktu sholat sudah tiba Insya Allah kan jengsunan Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Pak Bapak yakin Bapak akan menghukum mati berandalka jaya itu Besok saya akan menghukum Berandalka jaya itu dihadapan semua penduduk Biar semua orang tahu Bahwa inilah hukumannya Bagi siapa saja yang berani menentang Majapai Baguslah Paling tidak Penderitaannya selama ini akan segera berakhir Kenapa kamu bicara seperti itu? Saya kan sudah bilang berkali-kali Saya tidak tahan melihat dia Terkurung di dalam gudang Tanpa jelas nasibnya akan seperti apa Kenapa kamu? Mimpi buruk Ya Saya bermimpi Ibu saya digantung Mungkin Ibu kamu kangen sama kamu Lebih baik kamu pulang dulu ke rumah Baik guru Ya sudah Sekarang ambil buruk dulu Dan sekalian bangunin santri-santri yang lain Kita sholat subuh berjemahat Penduduk Kadipaten Tuban yang saya cintai Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kita semua Karena pada hari ini Kita akan menghukum seorang penjahat Dengan hukuman mati Masya Allah Ini benar-benar mirip dengan apa yang ada di dalam mimpi Siapa itu yang dikonggantung Pak? Dia salah seorang meranda lokajaya Beranda lokajaya Siapa namanya? Wah kami tidak tahu Kami kasihan sama dia Sudah setahun ini dikurung di dalam Kadipaten Astagfirullahaladzim Baiklah Ini adalah peringatan bagi kita semua Barang siapa yang berani menentang Majapahit Akan dihukum mati Tanpa ampun Baiklah Karena hari sudah menjelang sore Acara hukuman mati akan segera dimulai Laksanakan Baikkan jangan dibanti Tunggu Sahid Sahid Bebaskan dia Sahid Mau apa kamu? Saya bukan Sahid Saya kali jaga Apa jaminan kamu? Kalau pemuda yang di depan itu tidak akan merampok lagi seperti sebelumnya Jaminannya nyawa saya Adipati Jika dia macam-macam Adipati bisa datang ke pesantren Sunan Bonang dan menangkap saya Jangan-jangan Kamu juga bagian dari beranda lokajaya itu Ya Saya memang pernah jadi bagian dari beranda lokajaya Berarti kamu yang harus dihukum mati Jika itu yang memang Adipati mau Saya siap dihukum mati Tapi bebaskan dia Jangan mentang-mentang kamu anak Adipati Kamu bisa bicara seenaknya Maaf Adipati Nama saya bukan Sahid Nama saya Kali Jaga Baik Baik Cepat kamu pergi dari sini Bawa teman kamu itu Sebelum saya memanggil pasukan Majapahit Dan ingat Jangan injak lagi rumah ini Ibu Ibu Apa kamu masih benci ayahmu? Saya tidak membenci ayah Islam mengajarkan saya untuk tidak membenci siapapun Apalagi ayah kandung sendiri Terima kasih anakku Kamu memang mengerti sifat ayahmu Saya pamit bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ternyata kamu tidak pernah membenci ayah saya Maafkan ayah Maafkan Karena selama ini ayah telah membenci kamu Maafkan kaya asal Minum jangan sendiri Apa kabar pak? Baik pak Silahkan 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 pak Bapak mau minum apa-apa? Aku sekarang tidak minum lagi Apa? Gara-gara waktu itu minum aku jadi kalah Ada kabar apa? Saya tahu orang terakhir dari Berandal Lokajaya Siapa dia? Dia adalah Raden Syahid Putra pertama dari Kanjeng Adipatiwila Tikta Terima kasih saya Karena kamu telah menyelamatkan saya dari hukuman gantung Jangan berterima kasih kepada saya Tapi berterima kasihlah kepada Allah SWT Galeng Apa ada yang ingin kamu tanyakan? Kanjeng Sunan Apakah Saya boleh menjadi murid Kanjeng Sunan? Boleh Boleh Asal kamu benar-benar ingin belajar Tekat saya sudah bulat Kanjeng Apapun yang Kanjeng Sunan inginkan Saya pasti akan lakukan Kanjeng Kalau begitu Langsung saja Kamu saya beri tugas Untuk melapaskan Dua kalimat syahda Baik Kanjeng Ikuti saya Baik Kanjeng Sunan Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad da rasulullah Wa ashadu anna muhammad da rasulullah Alhamdulillah Dua kalimat syahda Yang baru engkau ucapkan Artinya Tiada Tuhan selain Allah Dan muhammad adalah rasulullah Sekarang kamu sudah menjadi umat muslim Terima kasih Kanjeng Sunan Terima kasih Eh Terima kasih Pak 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 Saya cuma meminjam sebentar suami kamu Nanti kalau kepentingan-kepentingannya sudah lancar Saya akan kembalikan lagi Pak Tolong jangan sakiti ayah saya Ayah saya tidak bersalah pak Ya 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 Ayah kamu ini memang tidak bersalah Tapi masmu itu Dia seorang penjati Yang sudah merusak nama baikku sebagai pasukan khusus mojabai Jangan hukum putra saya Lebih baik kamu hukum saja saya Saya benar-benar tidak menyangka Adi pati yang semula pengecut Sekarang berubah menjadi pemberani Baby Ati setemun K elegniskan berubah Hugh Pak 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 Bagaimana kabarnya Kang Dim Sunambonang sekarang? Alhamdulillah baik Raden. Shukurlah. 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 Gadis itu namanya Dewi Saroh Tadi saya melihat Sampaian memperhatikan dia Agak sedikit lain Sampaian suka sama dia Saya siap menikah dengan Dewi Saroh Asalkan Dewi Sarohnya menghendaki Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Nanti saya akan sampaikan kepada Dewi Saroh Tapi kalian tidak bisa melangsungkan Pernikahan kalian secepatnya Karena saya harus menunggu Maulana Ishak Ayahnya Dewi Saroh Baik Raden Kalau begitu kami pamit dulu Raden Baik Mari Raden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepat katakan Di mana orang yang bernama Raden Syed Misalnya tidak ada yang namanya Raden Syed Jangan bohong kalian Bohong Apapun yang Adipati ini Katakan Aku yang akan memberitahu di mana Raden Syed berada Tapi lepaskan dulu Adipati yang tidak bersalah itu Siapa kamu? Aku Bonang Pemilik pesantren ini Katakan Di mana Raden Syed berada Raden Syed lagi pergi ke Radipaten Menemui Raden Paku Kalau begitu Kamu harus ikut aku Bawa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalijaga Tadi siang Pasukan khusus Majapahit mencari kamu Minta apa pasukan khusus Majapahit dari aku? Dia meminta kamu Menyerahkan diri Kalijaga Katanya Kalau kamu tidak mau Pasukan Majapahit akan membunuh Kanjensunan dan Adipati Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sekarang mereka ada di mana? Di Kadipaten Tuban Astagfirullahaladzim Mereka pasti menyandra ibu dan adik bulan Sekarang kita ke Kadipaten Siapkan senjata Mari Kalijaga Saya benar-benar tidak menyangka semua sekali Kalau semua ini adalah perbuatan Harjo Sudahlah Adipati Sekarang ini Semuanya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi perbuatan jahat Harjo ini sama saja dengan perkhianatan Kanjensunan Dan ini sungguh tidak bisa dibiarkan Kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan Maka kejahatan tidak pernah musnah dari moga bumi ini Kamu tenang saja, Harjo Iya, Pak Kamu kuasai saja ini rumah Bila perlu Kamu gantikan saja itu Adipati Pangocot Bila tiktak Gak apa-apa Nanti saya usulkan ke kerajaan Majapahit Beres Tenang saja kamu Terima kasih, Pak Ini saat yang sangat saya tunggu-tunggu sejak sekian tahun lamanya, Pak Beres Tenang saja Kaleng Bagaimana, Sahit? Kaleng Biar saya masuk sendiri Nanti kalau terjadi apa-apa sama saya Kamu dan Anaan masuk ke dalam Hati-hati, Sahit Coba Tenang, Tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa kamu? Saya adalah orang yang selama ini kalian cari Oh, jadi kamu Raden Sahit Alias beranda loka jaya Alias perampok yang merugikan rakyat Alias kali jaga Betul, Pak Dia Raden Sahit Orang yang kita cari-cari Bunuh saja dia, Pak Dia itu pengkhianat Dia merugikan kadipatan Tapi ingat, Pak Jangan rupa janjinya Kalau dia masih hidup Saya tidak akan jadi adipati, Pak Bunuh, Pak, bunuh Kamu harus lawan aku Saya tidak akan melawan Karena saya tahu Kalian pasti akan membunuh Sunan Bonang Dan keluarga saya Rasanya rampah kamu Mengecut kamu Serah! Pana mereka Hadri Tidak usah dikejar Biarkan saja Inna lillahi wa inna illahi raji'un Inna lillahi wa inna illahi raji'un Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahid Sahid Hayat Mahat Mahat Maafkan, ayah Atas sikap ayah Kepada kamu selama ini Ayah Ayah tidak salah Ini semua surat takdir Allah Bismillahirrahmanirrahim Raden Sahid bin Wila Tikta Aku nikahkan engkau dengan putriku Dewi Saroh binti Maulana Ishak Dengan mahar seperangkat alat solat tunai Bismillahirrahmanirrahim Saya terima nikahnya Dewi Saroh binti Maulana Ishak Dengan mahar seperangkat alat solat tunai Bagaimana? Sah? Sah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khayr Dari ufuk timur hingga ke ujung barang Terukir dengan indah jejak wangkanku Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton